Halo sahabatku semuanya jumpa lagi di channel saya kali ini di channel prediksi sepak bola nah tapi pada kesempatan kali ini saya tidak bahas sepak bola dulu karena saya akan membahas tentang duel yang akan disajikan besok malam ya jadi besok itu ada pertandingan antara Aska Kobusher melawan daripada si siapa tuh ya yang mendapat sebutan salam dari Benjai salam dari Benjai itu jadi lawannya itu adalah jadi lawannya itu adalah si abang Paris Fernandez Paris atau dikenal dengan salam dari Benjai setelah kemarin ceritanya kan pertamanya tuh Alde Tahir lawan Fiki Prasetyo ya menang TKO menang Fiki Prasetyo yang terus berikutnya si Fiki itu berani menentang daripada Deddy Kubusher dan ternyata yang maju itu adalah Aska ya anaknya Deddy Kubusher yang masih berusia 15 tahun ini masih sangat muda ya bahkan belum punya KTP tetapi dia tuh mempunyai tinggi badan yang cukup tinggi sangat tinggi juga ya ini si Aska Kobusher ini bahkan tingginya 100 179 cm tinggi sekali kemarin juga kelihatan ketika lawan Fiki juga dia agak nunduk ya karena tinggi sekali ini adalah si Aska tuh anak Deddy Kubusher bersama Kalina ya masih 14 tahun 15 tahunnya ini jangkuannya tentu saja lebih panjang ini ini dia sudah kemarin mengalahkan secara TKO daripada si Fiki Prasetyo oke nah ini seperti ayahnya hobinya juga tentang bela diri dia dia mempelajari kickboxing mempelajari taekwondo dan juga apa ya Brazilian Jiu Jitsu ini dan mungkin kemarin sebelum melawan Fiki dia latihan cukup keras dan terlihat bermain cukup tenang dan sekarang mendapat lawan yang cukup tangguh ini salam dari Binjai karena dia merupakan si Abang Paris Fernandes ini dulunya adalah atlet tinju ya dulunya tuh sekarang sudah pensiun dan kemarin juga aksi-aksinya di tiktok di apa gitu kan kita lihat menghancurkan batang pisang yang salam dari Binjai sampai viral di Indonesia ya berkat aksinya ini merobohkan daripada pohon-pohon pisang ini dan sekarang ini Aska ini mendapatkan lawan yang cukup berat ya cukup berat menurut saya karena ini dulunya petinju profesional walaupun secara jangkauan secara tinggi badan ini Aska lebih lebih tinggi dan lebih jauh jangkauan nah ini dulunya ini Bang Paris Fernandes nama aslinya tuh Paris Fernandes tetapi dikenal dengan nama sebutan si Abang Salam dari Binjai ini lahirnya tuh 14 Agustus 1998 berarti umurnya sekarang asal Binjai Sumatera Utara ya berarti umurnya sekarang beda beda 10 tahun sama si Aska Kobuser ini berarti ini lagi usia emasnya ya sekitar 24, 25, 26 tuh kalaupun sepak bola atau petinju itu kan usia emasnya dan sekarang dia sudah tidak menjadi petinju lagi sekarang menjadi konten kreator ya Paris Fernandes itu melalui channel Youtubenya daripada Paris Fernandes dan ini akan disiarkan langsung nanti kemungkinan di channel Youtubenya Deddy Kobuser ataupun mungkin channel Youtubenya Aska ataupun channel Youtubenya Paris Fernandes ini yang jelas ini pertandingannya cukup seru daripada lebih seru daripada pertandingan yang kemarin antara Aska dan dan Pigi Persetio yang menurut saya kemarin tidak berimbang ya karena tidak melakukan serangan yang cukup si Pigi Persetio bahkan umumnya itu sebelum bertanding mungkin dikerok dulu ya jadi sangat lucu seperti badut jadinya si Pigi Persetio itu kalau saja pukulan yang sambil muter itu Aska kena wah itu sangat bahaya kemungkinan tentu saja disini juga saya akan memprediksi pertandingan antara Aska Kobuser yang akan dilangsungkan minggu besok sekitar siang mungkin Aska Kobuser melawan si abang Paris Fernandes ataupun salam dari Binjai mari kita prediksi seperti apakah siapakah yang bakal menang di pertandingan kali ini mari kita simak mari kita simak prediksinya ya berarti ini prediksinya tuh bakal ada menang Aska ataupun menang Paris Fernandes salam dari Binjai ataupun bisa draw ataupun imbang bisa saja kalau nilainya sama ya misalnya dihentikan dalam waktu 3 ronde nilainya sama 95-95 gitu kan itu bisa draw ataupun imbang kita prediksikan ataupun bisa TKO ataupun KO Aska Kobuser lawan Paris Fernandes bakal menang Aska Kobuser oh tidak akan Aska Kobuser lawan Paris Fernandes ataupun salam dari Binjai akan berakhir imbang ataupun draw dengan angka sama tidak akan Aska Kobuser Aska Kobuser lawan Paris Fernandes salam dari Binjai bakal menang Paris Fernandes oke menang Paris Fernandes menang Paris Fernandes dengan KO tidak akan menang Paris Fernandes dengan TKO oke TKO ya maju mundur menang TKO oke prediksinya menang TKO di ronde pertama tidak akan menang TKO di ronde kedua oke maju mundur menang TKO di ronde ketiga oke tidak akan oke saya prediksikannya antara pertandingan antara Aska Kobuser melawan Paris Fernandes yang terkenal dengan sebutan salam dari Binjai dengan jargon itu saya prediksikan bakal dimenangkan oleh Paris Fernandes ataupun salam dari Binjai dengan TKO dengan TKO dengan TKO prediksi saya ini bakal selesai di ronde kedua dihentikan oleh wasit kemungkinan ya kemungkinan nilainya mungkin 15 buat 15 buat si Aska Kobuser dan 19 buat Bang Paris Fernandes salam dari Binjai saya prediksikan menang TKO dengan kemenangan buat salam dari Binjai kenapa saya berprinsip seperti itu karena menurut saya Aska ini baru kemarin bertarung sekali dan langsung menang kalau Paris Fernandes salam dari Binjai ini Aska umurnya juga masih muda 14 sampai 15 tahun 15 tahun sekarang sementara si Paris Fernandes sudah 25 ini usia yang cukup matang tulang-tulangnya sudah begitu kuat dan dulu dia adalah mantan petinju juga walaupun Aska ini sudah sabuk hitam tetapi untuk di ring yang sejati yang benar-benar seperti ini tarung benar-benar tarung tanpa settingan tanpa Frank dan lain-lain ini menurut saya Aska bakal kalah TKO dihentikan oleh wasit TKO jadi ya mungkin terkena beberapa pukulan tanpa bisa melawan lagi itu bakal dihentikan di round kedua itu prediksi saya untuk kemenangan daripada Paris Fernandes salam dari Benjay ya itulah prediksi saya kali ini di perhelatan apa ya ini kickboxing ataupun apa oke begitulah prediksi saya terima kasih sudah menonton lagi terima kasih Terima kasih telah menonton!